kemarin sekali ya iya jadi masih masih terbuka sebenernya cuman RRQ kayaknya mereka juga masih berdiskusi disini mereka juga masih bisa oke offline kan Yusong dan itu dia Yusong terbuka ya Yusong masih terbuka Yusong masih terbuka ada Parsha di arah sana apakah Yusong bakal coba diamankan karena kita masih belum tau dan bahkan jangan lupakan ini Esperaldo bisa ke arah Bang Sin Tuh Esperaldo bisa ke arah Bang Sin bisa ada cowok untuk R7 kita gak ada yang tau bahkan Pak Kuito R7 dan di last picknya Albert dengan Roger who knows masih flex banget soalnya ya line up yang udah diamankan sama RRQ Hoshi nah untuk SMD sendiri oke mereka udah nge-secure Baxia yang emang punya pasif yang bisa nge-counter Esmeraldanya ya jadi probably lumayan lah picknya ya iya NOD gratis barang Pak Kuito juga lifestealnya akan ke drain sedikit Esmeralda juga gak bisa sebebas-bebas mungkin sebelum ada Oracle jadi kita lihat aja nih respon dari teman-teman RRQ dua hero Roger K tadi OG sempet bilang mungkin ini ada sebuah fleksibel banget soalnya tiga hero yang diambil betul bisa Roger disini juga dengan tidak ada mantida masih ada dengan Chow bisa Chow bisa Jowhead juga balik lagi ini gameplay agak seperti apa atau bahkan dengan healer dengan adanya Angel lah Rafaela atau Estes Estes aja kebuka nih wow oke klasik Finn klasik Finn memakai jahat wow comfort pick sudah diamankan oleh Finn dengan jahatnya dan juga kita ada Brody juga yang kayaknya sih bakal jadi gold laner nih fix 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 ini junglernya ke arah Pak Kuito nih Ternak wow 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 cukup menarik cukup menarik satu hero lagi nih Ji mereka udah ada tank di Matilda dan juga Baxia mereka ada green tinggal magenya cari yang mungkin bisa independen Lillia Lillia itu dia Lillia udah tau Yif di band far sesudah diambil salah satu mage yang bisa mandiri dan juga burst damage nya cukup tinggi dengan high ground yang cukup bagus juga adalah Lillia kalau gak Kagura tapi disini mereka lebih prefer untuk mainin Lillia nah aku setuju sama Eterna aku lebih prefer Kagura kan ada dua pilihan kan Lillia dan Kagura kenapa? karena dengan adanya Kagura dia bisa surprise attack dia bakal bisa surprise karena Parsha surprise karena Brody yang jangkauannya terlalu jauh nah mungkin Lillia ini mereka untuk mengatasi seorang Pak Kuito, Esmeralda atau Jawa sekalipun yang udah masuk ke dalam gameplay SMG mereka gak bakal bisa keluar lagi tapi untuk draft kali ini Goni jadi jujur aja aku lebih suka draft nya RRQ RRQ ya Ternah? aku kayaknya lebih ke SMG jujur untuk draft ya? untuk draft ya? tapi of course masih hashtag Indopride tapi untuk draft nih karena ada YSS yang bisa membuka map ada pressure dari Matilda nya gitu oke so kalau aku pribadi di luar dari Indopride emang draft RRQ kuat banget jadi kayak aku karena RRQ so kita bakal langsung saja saksikan ini dia Group Stage D penuntuan dari tim Indonesia berada di upper bracket tentunya dipandu oleh Ranger Maseterno dan juga Goni let's go to the Land of Dawn let's go to the Land of Dawn untuk melihat representatif dari Malaysia dan representatif dari Indonesia mereka mencari kejuaraan siapa yang akan mendapatkan upper bracket disini dan kita bisa melihat sudah ada rotasi dari temen-temen nih untuk membuka map masih belum ada yang agresif ya? ya sebenernya banget buat kalian kawan-kawan semua jangan lupa untuk hashtag Indopride kalau komentar dan ini ada fun pack dari Snake Video dimana MPL Indonesia ke-8 pin adalah pengguna jawab head berbahaya dengan 10x pick dan win rate nya 90% kawan-kawan wow coba di pasar depan sana ada VYN tapi ternyata ada R7 tertinggal seorang disini harus digunakan bahwa tidak mau cover damage yang diperlukan tidak cukup untuk meng-cover kali ini Eterna iya belum cukup untuk nge-cover nih sekarang mereka akan berotasi ke area mid-side dan kayaknya lihat-lihat sih masih agak susah ya walaupun Clay sendiri dia masih bisa clear lane dengan cukup cepat wow tadi kalau kalian perhatiin ya Esmeral dan juga Joyet yang makanin jungle dari seorang Yi Sun Shin yang berarti apa Yi Sun Shin bisa terlat level 4 di banding Pak Kito oke agak sedikit tertinggal ya tapi bahkan dengan informasi dari Goni kali ini lihat VN langsung ngamanin dia gak mau juga keambil untuk dari segi jungle nya konten shaker telah dibuka informasi telah diberikan dari Bang Shin dari bottom lane dengan setengah darah ya bisa kita bilang Sasa masih headway dengan Shin dan Shin tidak di cover untuk seorang Finn di awal-awal tadi melihat adanya permainan dari demaran Kios yang agresif kayaknya tim SNJ juga tidak mau tinggal diam untuk kali ini Eterna wow Zain Sempoi sangat terlihat tapi lihat disini ada pergerakannya sangat terlihat oleh Finn apakah dia bisa mengamalkan seorang Expedia namun ternyata masih bisa kabur masih bisa survive one last hit almost never in a tapi lihat CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G belum ada orang yang bergetar atau bergerak bergerak hahaha hahaha betul banget dan kalau kita lihat dari segi gold resource juga mereka masih ikut nih mungkin ada cuma perbedaan 100 200 tapi sekarang kita bisa melihat ada pergerakan dan setup dari teman-teman agar usia untuk mengambil objek yang tersebut oke bakal coba dipaliskan keadaan satu bajet yang terkeluarkan satu bajet yang dikeluarkan satu bajet yang diberikan Tersebut dia mencari seorang alamat restribus yang baik tapi wayen what are you doing? gak bisa berbuat cukup banyak dia tertangkap untung satu buat Tersebut mengelamatkan dari seorang wayen yes dan masih bisa kabur jadi banyak banget teman-teman dari tim SMG itu sebenernya low banget nyamun belum bisa diamankan dan disitu turtle juga telah terambil juga jadi kita bisa melihat sekarang RRQ Hoshi sudah sedikit lebih unggul sekarang dalam segi gold wow satu turtle yang cukup penting untungnya belum tidak ada sama sekali yang kita bisa bilang poin first gold dibandingkan ketiga ya bahkan musli turtle RRQ itu agresif banget gue nih nah ya bener banget kalau kita ngeliat itemnya ini di scene langsung gak pake lama langsung BOD tapi kalau kita bandingin kedua junglernya sebenernya Yusun China mereka langsung war X tentunya dan Albert cukup menarik gak langsung war X tetapi kayak blood loss oke tapi ngeliatnya jiktur ke arah yang lain mencoba ditumpahkan first gold didapatkan wayen tiba-tiba membuat pergerakan yang di luar nalar karena kalau kolasi dia dia tahu flicker masih digunakan oleh seorang Matilda tadi dia tidak ada flicker bukan target ke yang lain tapi ternyata exp dia kali ini yang ditumpahkan Eterna ya speak of yang luar biasa oleh seorang Finn dengan ejector yang pas banget dan itu jadi 1 tuker 0 dan sekarang sudah ada pressure pada Zayn Sempoi juga Albert masuk dengan begitu agresifnya wow Albert tidak boleh terlalu dalam damage pada Zayn Sempoi jadi bener-bener harus di respect Goni karena jangan lupa juga buat kalian untuk pake kode promo entry Indo Pride dengan diskon 70% dari tanggal 1 sampai 2 Januari selama M3 kali ini dan hanya untuk pengguna baru Goni iya bener banget tentunya dan untuk saat ini ya kalau kita ngeliat posisinya sangat-sangat imbang nih Ji dari objektif dari goldnya juga cuma beda 1000 dan bahkan 1 kill point doang 4 menit permainan wow ini untuk kedua belah tim kita bisa bilang ini bener-bener harus diperhatikan gameplay dan R7 sudah berada di arah rumo Daitarna yes mereka sekarang kayaknya ingin mengambil objektif yang selanjutnya yaitu dalam turtle of course disini kita udah bisa melihat kalau misalnya Arki Hoshi udah mulai men-setup Kaira situ dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa mengamankan tanpa kontes dari temen-temen SMG harusnya bisa karena lihat dari 3 player yang bergerak di arah bottom lane itu mencoba untuk nge-shadow seorang scene dan ini akan jadi turtle yang sangat-sangat bebas dan tanpa ada counter sama sekali melihat ada 3 player di arah bottom lane lihat R7 kali dengan seorang Albert yang gak mau tinggal diam terhadap seorang WYN dipukul mundur coba disampatkan dan heal satu kali knockout strike lihat langsung tembakan dan bahkan lihat pukulan ke dada ngesek dada dari seorang WYN langsung tumbang tak bersisa di sana yes bener banget dan kita bisa melihat kalau misalnya oh ada pergerakannya sangat terhadap Sasa apakah dia bisa kabut dengan 2v1 situation ada backup dari Expedia tapi lihat disitu outplay dari seorang Sasa apakah dia bisa menjadi double kill wow amazing banget dari Sasa oh my god teroutplay Sasa berhasil menambahkan 2 point kill lihat dengan killing spreenya dia berhasil mengaktifkan dan bahkan menghilangkan seorang Pansir tapi Albert tidak tinggal diam bersama pas seorang Clay berhasil menukar satu Sasa sedangnya tetap ditumbangkan tapi outplay melakukan Sasa di arah bottom lane itu cukup berbahaya ada kalkulasi yang tepat dari seorang Sasa Goni wow bener-bener ini kita langsung ngintip instant replaynya tentunya di persimalkan oleh Samsung Galaxy A52s 5G flicker ke depan agresif dan lihat pergerakan dari Expedia juga ngebantu seorang Sasa mengemas double killnya dan tentunya di akhir Clay datang tetapi kita ngelihat sebuah outplay yang sangat-sangat bagus dari Sasa sedikit terlambat dari Shocking of Problem Expedia mencoba masyarakat Bangsin konser terkeluarkan bersama dengan seorang flicker tapi lihat Expedia terlambat memori damage yang masih ditahan mencoba dihikating minion di arah bottom lane lihat R7 terlalu jauh tapi ini adalah salah satu kesempatan untuk melakukan satu buah regroup di arah Tartu nantinya ya sebetul banget jadi kita akan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya karena sekarang udah lihat ada posisi yang cukup agresif dari teman-teman Arki Hoshi dalam bush mereka mencari timing yang pas mencari kesempatan yang benar untuk mungkin nge-pick up si Sasa nya karena kita tahu kalau misalnya SMG tuh kadang lebih suka tapi lihat di sini Ejector Connect terhadap Expedia langsung menggunakan flicker untuk keluar dari pet air extract yang begitu bagus, Toji wow ini satu poin penting adalah dipasar flickernya tapi lihatlah pada flicker sudah dikeluarkan sudah ditumpangkan di bersama musasa seter perangkat apabila kembali lagi possible kill tak berkembang sana woyah menjadi beli atas possible kill tak akan menjadi maniac untuk kali dilihat MANIA apa berasa mendapatkan maniac di arah top lane untung untung kali ini untuk game Arki Hoshi dengan keunturan 21 ribu Network Agony wow bener banget raksasa harus dilangkan dan bahkan Albert Maniac pertama di entry wow maniac yang pertama di entry sungguh exceptional performance dari Albert juga dan sekarang mereka punya peluasan untuk mengambil berbanyak macam objektif tapi kita bisa lihat di sini insert replay by Samsung Galaxy A series Goni iya sebenernya di sini Lilianya gak sempet yang namanya black shoes dan langsung Albert makanan satu persatu empat member dari SMG harus hilang oke sementara mata dari SMG mereka fokus karena bangsin ternyata Albert yang kali ini tiba-tiba dia menyakitkan Albert bener-bener melihat permainan dari SMG mereka terlalu fokus karena bangsin dan ini akan menjadi celah yang baik untuk dia karena biasanya Albert selalu menjadi patokan utama untuk disumbangkan iya sebenernya banget tapi di sini kita bisa melihat kalau selalu konek terhadap Zain Sempoi apakah dia bisa kabur dengan black shoes dia bisa regenerate HPnya tapi ada pergerakan lagi yang sangat terlihat dari temen-temen R7 dan juga Finn oke kali ini part main dari tim SMG mereka bersepengar satu batu red di arah offlane tuan pertama untuk tema SMG dan di sisi lain bangsin udah mulai di cover karena mereka tahu scene ini akan menjadi salah satu asuransi let game mereka dan part main dari ararki ini khususnya Finn ini bener-bener hebat dia dengan metode dia pikat sikat minggat dia terpikat satu player dia sikat dan dia langsung kabur dan dia minggat dan kita bisa lihat sekarang dalam segi gold ini ararki hostnya udah unggul sebesar 6.000 gold nih karena dengan rotasi yang cukup bagus dia bisa nge-pick up kanan-kiri dan sebenernya tim SMG itu juga dikenal untuk bermain ke gold funneling jadi mereka sangat memiliki highlight kepada si Sasa jadi kalau misalnya itu bisa dilakukan tapi lihat di sini ada setup yang cukup bagus wow lihat berame-rame berkumpul menjadi satu mereka menumbangkan seorang Expedia Expedia lagi-lagi menjadi pilihan dan bahkan Expedia tumpang di saat Papa Lord muncul Goni wow ini kalau ngeliatin RRQ yes rotasinya udah lim 5 men bukan 4-0-1 tapi rotasinya 5 men dan ini harus diperhatikan oleh teman-teman SMG job descriptionnya Lilia semakin berat harus clear wave, harus nge-burst damage dan tentunya Clint harus seorang Sasa ini harus posisininya bagus banget dan tadi ada sedikit kesalahan yes harus mainnya kita overhead oke langsung tapi di sisi line kita bakal lihat dimana ini karena bahasa Inggris yang internasional please welcome Mr. Lord yang terhormat yang terhormat yang terhormat bahasa Inggrisnya apa Ju? yuk anas ya yang TH iya TH ya tapi ternyata disana R7 dengan adanya 2 player yang di buying time oleh R7 ini spesies bebas untuk item Goni yes kalau untuk itemnya kita bandingin kedua goaltainernya Sasa OTW BOD udah dapet true damage dari endless battle tapi scene-nya lihat udah mau true battle juga true damage juga dari endless battle dengan adanya Lord ini harus diperhatikan dari teman-teman SMG alright Lord tergerak ini Mr. Lord menunjukkan inhibitor to red parma dan TMSMG mereka harusnya bisa mempertahankan karena lihat di sisi line Lilia berhasil membuat damage trap disana pomi yang sangat-sangat akurat tapi di dua sisi yang berbeda permain dari tim SMG mereka lihat satu buah EJ terkeluarkan oh my god paksinya bakal coba ditumpangin satu uangnya hilang teresek karena pelakar Lilia udah gak punya satu buah Black Juice dan di sisi line Anarchiosi masih mau lebih ini berserang menjadi pilihan Volley Star menemukan Volley yang mau star dikeluarkan untuk mendapatkan inhibitor dan berhasil inhibitor 2 gigi terakhir dari SMG kali ini bakal coba ditumpangin dengan satu buah EJ dan oh masih selamat ternyata Eterna masih selamat ternyata Sasa dan sekarang dia terpaksa untuk terpukul mundur tapi itu tadi Falling Star Moon nya cakep banget bisa line ketiga member dari SMG ya gak satu gak dua tiga loh wow luar biasa banget permainan dari temen-temen Archi Hoshi dan sekarang mereka mau bermain dengan disiplin mereka mau refresh reset untuk mencari objeknya selanjutnya yes untuk itemnya Godi silahkan iya sendiri kalau untuk itemnya farsanya juga harus diperhatikan clay udah dapetin divine blade extra penetration zoning dan siege nya ini bener-bener tim SMG susah banget yang namanya melakukan pergerakan lihat farming nya 3 lane udah di kontrol temen-temen Archi Hoshi bahkan 1 lane udah di freeze berarti apa temen-temen tim SMG semakin kesusahan yang namanya melakukan farming mendapatkan farming wow tapi ini Archi lagi-lagi menunjukkan taringnya menunjukkan ketajaman dengan pendangnya karena Archi itu dari dulu adalah salah satu tim yang sangat sulit ditembus untuk dari segi turet nya dan lihat jam 11 dia hanya mendapatkan satu turet Archi bermain dengan lebih disiplin untuk kali ini walaupun kita lihat dengan ada outland dilakukan di arah bottom dari salah satu ternyata itu bukan masalah besar itu di reset kembali mereka lagi-lagi laning phase nya mereka disiplin mereka tidak mau ada yang lewat dari para minion ya dan 2 titik yang sangat lemah kali ini harusnya sudah di clear di arah bottom dan juga top lane karena minion agak cukup bebas di daerah sana ya ya betul banget jadi permainan disiplin adalah kunci dan sekarang Archi Hoshi lead dengan 9.000 gold ampuh 10.000 ini sekarang dan Albert berusaha untuk membuka map dia tetap harus berhati-hati jangan sampai ceroboh karena kalau misalnya bisa bikin mistake apalagi kita udah di menit yang ke-12 itu bisa menjadi sangat fatal apalagi melawan tim sekuat SMG yang bahaya shutdown ya yang bahaya shutdown shutdown dari shutdown itu yang sangat-sangat besar yang bisa untuk membalikanku dan bahkan mereka bener-bener sangat-sangat disiplin hati-hati iya gak mau sama sekali memaksa ke arah ini hitur gue nih iya sebenernya banget karena lihat lordnya udah 40 detik lagi tentunya tim Archi juga mereka gak mau gegabam oke 10.000 gold tetapi mereka juga gak mau asal-asalan buka tentunya Albert gak bisa di shutdown tadi Oji udah bilang Claynya juga lagi masih perawan 204 jadi tentunya tim SMG ini lagi nunggu celah lagi nunggu opening buat blunder dari temen-temen Archi tentunya Archi gak akan kasih opening itu wow itu dia dan bakal lihat dengan adanya Mr. Lord yang akan muncul eh yang terhormat atau bahasa Inggrisnya? yang terhormat bahasa Inggrisnya YTH 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 nah yaudah kalian ini kalian ini sebut ya gue yang please welcome YTH nah kalian YTH ya Oji nya Oji H oke oke kita sebelum menikmati fight ternyata di depan sana VYN masih mau ternyata suara Expedia tapi Albert is kami menjuka rosoran sasa sasa jadi melihat Albert seorang diri tadi menemani di depan sana tapi ternyata R7 Super R7 kali ini tiba-tiba loncat menetralisir semua mereka tidak jadi melakukan word karena kali ini hampir saja pimpin tercuri wow 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 tapi walaupun tidak ada yang ditumbangkan dari tim SMG sekarang mungkin mereka masih mencari dan tidak mau overcompensate tidak mau overcommit kepada teamfight dimana mereka bisa blunder dan sekarang mereka udah memposisikan diri mereka untuk ngeambil buff-buff dari teman-teman SMG oke lihat Albert di depan sana Malcolmstrak dikeluarkan berhasil menambahkan powerful buff kali ini tanpa adanya retribution di sisi lain dari tim SMG mereka tidak tinggal diam mereka masih mau lebih Clay di depan sana yang paling maaf Lihat loh sementara yang mencoba ditumbangin oleh star hater dan terdipus ada cukup bagus dipasangkan 25 Ejector lagi karab pelanggan dan paket Yes dan yang tidak bisa pulang mau jadi koyang Albert pasti mau lebih semua tidak menjadi pilihan dengan R7 menumpangkan sal raksasa di depan triple kill RRQ Hoshi menunjukkan tariknya jadi kalian yang diluar